Pemirsa Tunjangan Hari Raya merupakan hal yang selalu dinanti jelang Ramadan dan juga Lebaran. Nah terkait pembayaran THR, pengusaha dan buruh sama-sama menuntut pemerintah agar membayarkannya secara adil. Setahun sudah pandemi menghantam negeri dan berdampak pada carut-marutnya sektor ekonomi dan industri. Akibat pandemi, banyak pengusaha dipaksa gulung tikar dan para karyawan serta buruh dirumahkan. Jelang Ramadan dan Lebaran, isu pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR kembali mengemuka. Di tengah kondisi ekonomi sulit akibat terpaan pandemi, muncul wacana pembayaran THR dengan skema dicicil. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan terkait pembayaran THR dalam masa pandemi yang sejatija dikeluarkan sejak tahun lalu. Terkait pembayaran THR, Kadin DKI Jakarta meminta pemerintah memberikan kebijakan yang berkeadilan baik bagi pengusaha maupun pekerja. Lantaran hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum berkegiatan usaha secara maksimal sejak dihantam pandemi. Para pengusaha mengharapkan skema yang akan dibuat oleh pemerintah untuk pembayaran THR itu adalah berkeadilan. Berkeadilan baik bagi sisi pengusaha maupun pekerja. Sementara pihak buruh menolak wacana skema pembayaran THR dengan cara dicicil. Terlebih hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum menunaikan kewajiban membayar THR bagi karyawan dan buruh sesuai aturan yang berlaku. Tapi buruh juga susah, rakyat juga susah. Dan sekarang kalau dipukul lagi daya belinya dengan tidak memberikan THR 100% dan dicicil, di tengah harga-harga yang melonjak tinggi, cabai sudah 1 kg 150 ribu, telur 24 ribu 1 kg. Terus di mana peran pemerintah? Kini publik menanti kebijakan pemerintah terkait pembayaran tunjangan hari raya. Pemerintah dituntut bersikap adil karena baik pengusaha maupun buruh sama-sama terdampak telak akibat hantaman pandemi. Tim Liputan Ayus melaporkan.